Pemirsa kali ini ada kisah memilukan dari Pontianak Selatan. Seorang bocah berusia 6 tahun ditepukkan tewas di dalam karung dan bercampur sampah di samping rumahnya. Korban diduga tewas di tangan ibu tirinya. Kabar penemuan jenazah seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di dalam karung bercampur sampah di samping rumahnya di jalan Purnama Pontianak mengebohkan warga. Apalagi sebelumnya ayah korban yang baru pulang kerja di Kabupaten Sintang sempat mencari korban yang tinggal bersama ibu tirinya. Kala itu ibu korban menjawab jika anaknya dibawa pergi oleh orang suruhan dari ibu kandungnya. Karena tidak kunjung kembali ayah korban sempat melaporkan kasus kehilangan anak ke Mapolda, Kalimantan Barat. Ironisnya di hari berikutnya ayah korban mencium aroma tidak sedap dari sekitar rumahnya. Setelah melakukan pemeriksaan ia pun kaget karena menemukan anaknya telah tewas dengan kondisi terbungkus karung bercampur sampah. Kadang memang dari orang tua, ayah dari pemeriksaan maupun mencari dan dia pun kak, tapi dari tempat, gila kadangnya anak-anak itu, kadangnya ada yang membawa ke atas pemeriksaan maupun tiga sempat, jadi tiga sempat itu karena ditemukan kandisi kesulangan mayat, Saat ini, polisi masih terus melakukan pemeriksaan, sementara sang ibu tiri korban juga telah dimentai keterangnya di Mapolda, Galimantan, Barat.